Intro Untuk hasil pemasangan sangat memuaskan Good recommended semuanya Hai guys, pagi ini aku kedatangan Fortuner dari Samarinda Nah ini bakalan pasang head unit Android Tesla Terus kemudian juga bakalan pasang platformer Guys guys, jumpa lagi di Senaga Galaxy Variasi Bersama dengan Fanny Hari ini aku kedatangan Fortuner tahun 2021 Hari ini tuh tanggal 27 hari Rabu Nah jauh-jauh dari Samarinda OTW kebalik pepan untuk pasang beberapa aksesoris di Senaga Galaxy Variasi Ini adalah lanjutan dari video yang kemarin Android Tesla Nanti kita lihat aja gimana hasil pemasangannya Karena nanti sekalian pasang untuk plat nomor juga guys Plat nomor yang 7 dimensi model Diamond Soalnya kemarin tuh kan sempat sore tuh Kesorean datangnya Jadi gak terlalu sempat pasang untuk head unit 360 Eh sorry, head unit Tesla Nah terus kemudian sekarang sudah datang lagi untuk pasang head unit Tesla Dan ini untuk di bagian depannya Kita lihat dulu plat nomor yang biasa Yang model seperti ini, yang standar ya Nah ini kita rubah menjadi plat nomor model Diamond seperti ini guys Nah seperti ini nih untuk dari plat nomor yang barunya Jadi dari modelnya dia tuh lebih nyiku Terus kemudian kalau misalnya lampu kotak dia tuh nyala Ya kita lihat perbandingannya sama yang sebelumnya Seperti ini perbandingan yang sebelumnya dan yang sesudahnya Oke ini lagi dalam proses pengejaan Untuk yang di bagian depannya Untuk yang di bagian interior Disini sudah lagi dalam proses pemasangan untuk head unit Tesla Ukuran 12,1 inci Nah ini sekarang lagi dalam proses Jadi head unit yang lamanya Bakalan kita rubah menjadi head unit Android Tesla seperti ini guys Kebalik Nah Oke dari tampilan head unitnya Otomatis lebih besar Daripada yang sebelumnya Nanti semua panel panelnya untuk AC Bakalan pindah ke dalam head unit ini ya guys ya Tuh ukurannya gede banget Sudah kayak Tesla Ukurannya 12,1 inci Untuk dari RAM nya itu 4 Terus kemudian RAM nya itu 32 Ini lumayan besar sih Oke untuk dari pemasangannya Nanti bakalan 1000% plug and play ya guys ya Untuk dari head unit Tesla ini Nah yang lamanya itu yang gimana? Yang seperti ini Ini adalah head unit yang lamanya Ya Yang masih ada tulisan Toyota nya Terus kemudian ini pokoknya masih Ori banget nih Ini mobil juga barusan Lumayan sih ya Bulan 10 keluar dari dealer Langsung mampir untuk kita ganti Head unit nya menjadi head unit Android Tesla Ini yang lamanya Oke untuk dari prosesnya Pemasangannya bakalan plug and play Semua panelnya AC Nah ini bakalan turun semua Jadi semua dicopot Kemudian kita ganti Menjadi head unit Android Tesla Yang dimana Di dalam head unit tadi itu Sudah ada buat AC nya guys Oke kita lihat aja Gimana proses pemasangannya Untuk kalian yang kepo dengan hasil pemasangannya Terus kemudian juga Proses pemasangannya Tetap stay tune channel ini ya Selamat menikmati Selamat menikmati encouraged Untuk fertilizer nya Ketambangan lagi nih guys Pemasangan untuk Ambien implement Buruf dari Ambien冷 therapy Bahan yang kuning dikati Yang ter мышi Oke guys, disini untuk dari head unitnya sudah selesai kepasang. Sekalian sama Konek ya, sekalian sama Kamil 360-nya. Kita coba tes yuk untuk di bagian head unitnya. Sudah selesai kepasang dengan lampu ambient lightnya juga guys. Oke, kita langsung melipir ke dalam. Kita lihat tuh penampakannya dari luar cantik banget ya untuk dari ambient lightnya. Nah, untuk dari ambient light ini warnanya bisa diatur dari dalam loh guys ya. Ini kita coba masuk ya, kita lihat penampakannya. Oke, ini aku sudah di dalam. Nah, untuk bagian lampu ambient lightnya itu jadi seperti kabin pesawat guys. Nah, jadi di dalam itu cantik banget ya. Pemasangannya pun juga rapi. Terus kemudian dapatnya itu di mana aja di dekatnya control box itu. Terus kemudian ini di dekat panel yang buat AC, sorry, panel yang buat head unit. Terus kemudian ada juga untuk yang di bagian bawah dekatnya lampu transmisi. Nah, terus kemudian tuh naik lagi sampai ke sini. Terus kemudian nih, ini namanya malam cantik banget ya kelihatan gitu. Tuh, di bagian sini juga dapet. Terus kemudian dekatnya AC, terus kemudian ada juga di sini. Di dekatnya spirit. Oke, untuk penampakan kamera 360, sorry. Dari head unit Android-nya, udah diganti jadi Tesla. Sekali sama sekali. Dan ini yang lebih hebatnya lagi, TV yang ada di plafon. Nah, ini juga ikut connect juga. Nanti bakalan aku tesin gimana hasilnya. Nah, ini kita coba lihat. Oke, nanti bakalan aku tesin. Terus kemudian, kita coba untuk ambient light-nya dulu ya guys ya. Ini untuk dari warnanya itu banyak banget. Jadi tinggal download aplikasi yang sudah nyambung dengan bluetooth-nya ini. Jadi sambungnya by bluetooth. Nah, ini untuk dari warnanya bisa diganti nih guys. Mau merah, terus kemudian mau warna biru. Tuh, lihat ya. Aku ganti, dia ikut ganti ya. Biru, merah, hijau, biru tua. Nah, tuh. Ini cantik banget loh guys. Seriusan deh, nggak bohong. Tuh, bagus banget tuh. Jadinya tuh semakin lebih keren lagi. Jujo-jujo. Tuh, kalau misalnya warna hijau jadi kayak gini nih. Ya, cantik banget. Oke, dan ini bisa di-style juga. Mau sedikit warm, mau putih. Nah, tuh. Mau ke abu-abuan juga bisa. Dia RGB ya, tuh. Aku main-mainin tangan sini. Tuh, dia sudah ikut berubah semua warnanya. RGB-nya bebas. Kalau misalnya mau ada mode-modenya juga ada. Tuh. Nah, graduation. Apa? Gradual change. Sorry. Terus kemudian red-green crossfit. Tuh. Oke, kita lihat untuk yang kebagian head unit Android Tesla-nya. Nah, disini ukurannya 12,1 inci. Full sampai ke bawah. Disini untuk Fortuner 2021 bisa ya masuk kita pasangin. Oke, kita lihat di tampilan awal. Seperti biasa. Ada tanggal. Terus kemudian ada jamnya juga. Terus kemudian untuk dari jamnya ini 17.31. Ngikutin ini ya. Ngikutin jamnya Jakarta. Tinggal diganti aja ada settingannya. Terus kemudian untuk di bagian AC. Nah, disini AC berfungsi ya guys ya. Ini kerasa kok dingin tuh. Nah, ini AC ini bisa di-offin. Terus kemudian bisa di-onin juga. Oke. Untuk dari AC-nya. Sekarang tinggal on-off-nya melalui tombol yang ada di dalam head unit aja guys. Disini jadi aku bisa udah ngelain AC. Kita coba tes ya. Langsung ke auto. Kita lihat. Nah, untuk dari suara anginnya kalian denger ya guys ya. Tuh. Dari suara anginnya. Itu berarti memang dia tuh ada AC-nya berfungsi. Terus kemudian kita coba kecilin lagi untuk di bagian AC-nya. Nah, disini bisa kita kecilin untuk di bagian fan-nya. Terus kemudian dari kipasnya, dari temperaturnya juga bisa di-setel semua disini. Jadi, matikan terus kemudian nyalakan AC bisa di dalam head unit seperti ini guys. Oke, kita lihat lagi untuk yang lainnya. Karena disini ada navigasi, terus kemudian ada radio, ada musik. Aplikasinya banyak banget. Ada video, ada pengaturan ini ya, untuk equalizer. Untuk di dalam head unit seperti Kestrong Bass. Kemudian balance-nya dari head unit ini, dari audionya. Bisa di-mute nih guys. Untuk di bagian speakernya, di sebelah kanan kirinya bisa di-mute. Oke. Terus kemudian, untuk dari yang lainnya ada video juga. Nah, nanti bakalan aku tesin gimana hasil audio dari... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati 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 posisi saat malam guys oke thank you banget untuk pak bos dan bu bosnya ditunggu next project berikutnya selamat menikmati